Oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya bersama saya di channel dunia merpati teman-teman ya Nah untuk pada kesempatan video kali ini sesuai request teman kali ini yaitu seputar karakter merpati dari telampik ya Nah saya akan coba bahas untuk masalah karakter dari merpati telampik menurut saya pribadi dan nanti kalau ada kesalahan atau perbedaan penamat Saya mohon maaf karena ini menurut saya pribadi dan sepengalaman saya pribadi ya dan terima kasih yang sudah request tentang karakter dari merpati telampik ini Dan sebelumnya itu saya sudah menjelaskan tentang karakter dari merpati selap ya dengan warna selap dan bagi teman-teman yang penasaran dan yang belum tahu silahkan bisa tonton di video sebelumnya Saya sudah buatkan tuh seputar karakter merpati yang pun warna bulu selap ya Nah bagi teman-teman yang belum tonton silahkan tonton dan semoga bermanfaat Nah kali ini saya akan coba bahas karakter dari merpati telampik ya Nah sebelum itu bagi teman-teman yang baru gabung ya tapi belum subscribe silahkan subscribe dulu dan ditekan tombol loncengnya Supaya teman-teman itu gak ketinggalan jika ada notifikasi seputar burung merpati di channel ini ya biar gak ketinggalan teman-teman Oke lanjut untuk pembahasan kali ini seputar merpati telampik ya terutama dari karakternya nih teman-teman Nah jadi untuk pemula yang belum tahu merpati telampik yaitu warna bulu merpati di bagian larnya itu warna putih ya Itu beda-beda warna putihnya ya jadi ada yang 3 ada yang sampai 5 ada yang sampai 8 warnanya putih itu namanya burung telampik Jadi kedua sayapnya itu warnanya putih ya bulunya itu namanya burung telampik teman-teman ya Nah itu dia terus biasanya ada yang telampiknya ada yang coret putih sedikit itu juga bisa dikatakan telampik ya teman-teman Yang penting di bagian larnya ini warna putih itu sudah bisa dikatakan telampik Nah untuk burung merpati saya ini ya ini berhubung bulunya saya copotin karena rusak menempatah Jadi saya cabut sekalian biar nanti tumbuhnya itu rapi ya Jadi untuk karakter yang pertama menurut saya pribadi ya kalau merpati telampik ini mempunyai kecepatan ya Atau bisa dikatakan terbangnya itu sprint teman-teman untuk karakter merpati telampik ini Dari gaya terbangnya itu bisa dikatakan sprint ya Nah ini saya sudah beberapa kali memelihara burung merpati telampik ini Memang rata-rata ya burung merpati telampik itu mempunyai kecepatan terbang yang beda dari merpati yang lain ya Salah satu kemudian merpati telampik yaitu mempunyai gaya terbang yang kesit dan cepat ya dan kencang Seperti itu teman-teman ini menurut saya ya Nah terus selanjutnya selain dari gaya terbang yang kesit merpati telampik ini juga kadang bisa dijadikan sebagai manuver atau atas kepalaan teman-teman ya Itu juga saya pelajari dari merpati sebelumnya yang warnanya kelabu telampik dan sekarang udah gak ada karena sudah di take over Itu merpatinya memang spesialis banget atas kepala teman-teman dan petilannya itu gampang banget Nah itu saya punya ada beberapa merpati yang telampik itu memang kadang bisa diturunin atas kepala ya atau tenggelan teman-teman Nah mungkin itu gak semuanya tapi yang saya pelihara rata-rata bisa diturunkan di atas kepala Nah itu gak tau fakta atau enggak yang saya ketahui yang saya punya dan yang saya pelajari dari merpati telampik yang saya punya itu bisa diturunkan di atas kepala ya Atau bisa dikatakan merpati bisa ditenggelan ya Nah itu dia untuk karakter dari turunnya teman-teman ya Nah untuk dari sifat atau karakter aslinya untuk merpati telampik ini menurut saya gampang-gampang susah teman-teman ya Jadi sama seperti merpati selap yang kemarin kadang itu kurang stabil ya kurang stabilnya itu bagaimana Jadi kadang mood-moodan ya kadang moodnya bagus itu kerjanya bagus kadang mood yang itu jelek kerjanya jelek teman-teman Jadi gak stabil ya beda dengan merpati dengan bulu yang polos gak ada warna putihnya itu beda Memang kalau merpati dengan warna telampik terus warna selap terus warna comres itu kadang memang kurang stabilnya Kadang ada waktu merpati resepit itu kurang stabil dan kadang rewel teman-teman ya Sepertiannya ketika saya melatih merpati telampik ini dari nol bener-bener ya lumayan membutuhkan kesabaran yang lumayan ekstra teman-teman Karena melatih merpati telampik ini gak semudah melatih merpati yang bulunya itu polos Kadang mencolok dulu kadang muter-muter kemana dulu baru pulang ya Nah itu salah satu kelemahnya teman-teman jadi menurut saya kalau melatih merpati telampik ini harus mempunyai kesabaran yang ekstra harus tekun harus rajin ya Untuk menjadikan merpati ini menjadi player andalan teman-teman ya Nah saya gak mengatakan jelek untuk warna telampik ini cuman membutuhkan kesabaran yang lebih dalam melatihnya teman-teman Banyak juga merpati telampik yang bagus ya tapi gak tau prosesnya bagaimana Yang saya alami yaitu ya perlu kesabaran ketelatenan ya untuk melatih merpati dengan warna telampik seperti ini ya Terus ini juga saya sudah sebagai indukan ya karena disini rata-rata indukan teman-teman Jadi anak-anakannya itu saya lempar bukan Saya jual kalau ada yang minat kalau gak ada ya saya latih sendiri ya Cuman dari anakan dari telampik saya ini itu yang terakhir hitam telampik ya udah Saya lepas ke tanggerang terakhir teman-teman ya Dan sekarang belum beranak lagi Dan nantikan semoga ini bisa bertelur lagi karena sudah hampir 3 giringan gak bertelur ini teman-teman ya Nah ini juga karena faktor umur juga ya Umur juga ini sudah lebih dari 4 tahun hampir 5 tahunan nih Yang betina terus yang pecantan juga hampir 5 tahunan Dan ya semoga nanti bertelur lagi dan bisa menghasilkan anak-anakan yang berkualitas lagi ya Nah jadi untuk karakternya yang saya ketahui seperti itu teman-teman ya Dari faktor terbangnya itu gesit atau kenceng Terus yang kedua itu turunnya juga bisa atas kepalaan ya Terus metilannya itu kadang juga gampang Terus yang ketiga itu dari sifatnya yang kadang kambuh-kambuhan Kadang stabil kadang gak ya Terutama dari faktor latihannya ya teman-teman ya Kadang tinggi kadang gak Kadang muter dulu ya Seperti itu kadang penyakitnya itu kambuh seperti itu Kalau merpati warna telampik seperti ini ya Nah jadi itu dia untuk penjelasan saya Terhadap karakter merpati telampik ini Dan semoga yang saya jelaskan bisa bermanfaat Dan apabila ada dari teman-teman yang Ada perbedaan pendapat atau pengalaman yang lain Seputar burung merpati telampik ini Silahkan ditulis aja di kolom komentar Karena soal merpati telampik ini Memang saya jarang memelihara teman-teman Hanya merpati-merpati tentu yang mempunyai darahan Memang darahannya sudah jelas Yang saya pelihara termasuk darahan dari merpati ini Ini juga telampiknya mempunyai darahan teman-teman Kalau merpati biasa warna yang telampik itu Saya lebih cenderung gak mau pelihara teman-teman Karena gak tahu asal-usulnya Tapi kalau sudah punya darahan yang jelas Pasti saya pelihara meskipun karakternya seperti itu Nah jadi itu dia untuk penjelasan video kali ini Semoga bermanfaat Dan yang belum subscribe silahkan di tekan dulu ya Tombol subscribe-nya sebelum meninggalkan video kali ini Dan aktifkan tombol loncengnya Supaya teman-teman gak ketinggalan Jika di channel dunia merpati ini Upload video terbaru seputar burung merpati Dan saya akhiri saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh